Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ada beberapa sebab ilmu yang dimakan dalam membelajari ilmu bioteknologi Ada bioteknologi, bioteknologi, britishику, egotikonya, biologi sel, serta engemologi Yang pertama ada bioteknologi konvensional atau tradisional Bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengproduksi alkohol, asam asetam, gula, atau bahan makanan Jirinya, mempergunakan makhluk secara langsung Belum tahu adanya penggunaan esin, mempergunakan proses fermentasi Contohnya, pembuatan impi, tampe, kecap, dan yoghurt Berikutnya, bantuan bioteknologi tersebut, karena ada pengolahan penang susu Saya ambil yoghurt Apapun yang ada dalam prosesnya, yaitu dimulai dari susu, dilakukan pasteurisasi Sebagian besar lemak dibuang Berikutnya, ditambahkan 2 bakteri Yaitu, lactobacillus bulgaricus dan streptococcus thermopilus Selanjutnya, disimpan selama 5 jam Dalam suhu 45 derajat celcius Sampai pH-nya atau derajat kasamannya mencapai pH 4 Berikutnya, didinginkan dan diberi cita rasa Contoh yang lainnya pada pengolahan produk susu, yaitu pada keju Tahap awalnya masih sama seperti yoghurt Dimulai dari susu, pasteurisasi dalam kondisi suhu 90 derajat celcius Didinginkan hingga 30 derajat celcius Ditambahkan bakteri lactobacillus dan streptococcus Berikutnya, derajat kasamannya atau pH Turun dan susu terpisah menjadi whey dan dadih Selanjutnya, ditambah enzim renin atau sapi muda Dan klimosin atau enzim buatan Untuk menggumpalkan dadih Apa itu whey dan dadih? Whey adalah diperas untuk makanan sapi Sedangkan dadih dipanaskan dari 32 derajat sampai 420 derajat celcius Dan diberi garam, lalu ditekan dan dibuang airnya Selanjutnya, untuk pengolahan bahan pangan yang tanpa susu Contohnya, saya ambil kecap Kecap dimulai dari bahannya yaitu kedelai Direbus Selanjutnya, didinginkan Diberikan bakteri asam lactat Terjadi fermentasi Lalu hancur Nah, dan jangan lupa Saat proses ini, ada jamur yang berperan Yaitu aspergillus orisei Yang dibiarkan pada kulit gandum Sehingga terjadi produk kecap Selanjutnya Ada pengolahan bahan pangan tanpa susu atau non-susu Seperti tempe Tahapannya masih sama Seperti kecap Kedelai dicuci Direndam selama 3 jam Lalu dibuang kulitnya Setelah itu, kukus Dan dinginkan Beri ragi Yaitu Rhizopus oligosporus Rhizopus tolonifer Rhizopus arhizus Dan Rhizopus orisei Tahap terakhir Bungkus Beri lubang-lubang Lalu simpan Sampai 2-3 hari Nah, dan disini Ada fungsi tempe Atau manfaatnya Mencegah dan mengendalikan diare Penyembuhan duodenitis Memperlancan perceraan Menurunkan kolesterol Mengurangi toksisitas Meningkatkan vitalitas Mencegah anemia Menghambat penuaan Dan menghambat resiko jantung koroner Gula dan kanker Selanjutnya Ada lagi Pengelahan bahan-bahan Non susu Seperti tape Dimulai pada tahap Bahannya Yaitu ketela pohon Atau singkong Dikupas dan dicuci Berikutnya Direbus atau dikukus Selanjutnya Ditaburi dengan ragi Lalu Ditutup dan disimpan Selama kurang lebih Satu minggu Dan sekarang Ada bioteknologi Dalam bidang pertanian Ada hidroponik Dan aeroponik Kita mulai dari hidroponik Merupakan metode Bercotok tanam Dengan media air Metodenya Ada tiga Kultur pasir Air Dan pori Atau Kerikil Pecahan batu Selanjutnya Untuk aeroponik Metode Bercocok tanam Dengan cara Menyugurkan kabut air Dan nutrisi Hara Hingga ke akar tanaman Bisa dilihat Contohnya Pada gambar Dan sekarang Kita akan lanjut Ke Bioteknologi modern Contohnya Biasanya digunakan Pada rekayasa genetika Bioteknologi bidang Kedokteran Dan Bioteknologi bidang Pertama Rekayasa genetika Dalam biologi Adalah proses menghasilkan Individu-individu Dari jenis yang sama Atau populasi Yang identik Secara kinetik Dalam bioteknologi Cloning Merujuk Pada berbagai Usaha-usaha Yang dilakukan manusia Untuk menghasilkan Salinan berkas DNA Atau gen Sel Atau Organisme Nah dan disini Ada tahapnya Atau prosesnya Terjadi Rekayasa genetika Berikutnya Disini Tahapan Atau proses Terjadinya Cloning Saya lanjut Nah dan disini Ada hal positif Dan negatif Dari cloning Saya akan memulai Pada positif Manfaat positifnya Meningkatkan agrobisnis Untuk upaya Konservasi tumbuhan Atau hewan langka Lalu Menyelamatkan Penderita gagal ginjal Kerusakan jantung Dan penyediaan organ tubuh Untuk dicangkokkan Kepada pasien Dan dampak negatifnya Pertama Karena menghasilkan Keturunannya sama Maka akan mengurangi Biodiversity Atau Keanekaragaman Hayati Yang kedua Dihawatirkan Disalahgunakan Untuk menciptakan Spesies Atau ras Yang bertentangan Dengan kemanusiaan Sekian Dan terima kasih Semoga Bermanfaat Video saya Kali ini Sampai jumpa Di video-video saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih